Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak G.S. Kali ini kita akan membahas tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dari halaman 97 sampai dengan 104. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Kita harus bisa memilah dampak positif dan negatif dari globalisasi. Selanjutnya disajikan sebuah bacaan berjudul Indonesia Luncurkan Program Akademi Energi Surya Pertama di Asia Tenggara. Kalian baca dengan seksama ya dan di halaman 99 kita diminta menulis informasi penting dari bacaan tersebut. Di sini pakai contohan seperti ini. Silahkan kalian pause videonya untuk membaca lebih teliti. Selanjutnya mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara tersebut di era globalisasi ini? Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Asia Tenggara yaitu kerjasama regional, bilateral, dan multilateral. Lalu bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Contoh peran Indonesia dalam kerjasama tersebut adalah Menggagas pembentukan ASEAN Menghancurkan adanya pentas seni antar negara Meluncurkan gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN Penengah konflik dan perang Dan lain-lain. Selanjutnya mari kita lengkapi diagram berikut mengenai kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara. Nah di sini pakai contohan bentuk kerjasama dan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara Pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai berikut. Silahkan kalian pause videonya untuk membaca lebih teliti. Dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya di halaman 101 kita diminta untuk mengamati cara kerja panel surya. Salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Yang kemudian di halaman 102 kita diminta menuliskan urutan cara kerja panel surya. Di sini pakai S tulis seperti ini. Silahkan kalian pause videonya untuk membaca lebih teliti. Dan sekali lagi jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian kita diminta untuk melakukan percobaan membuat sumber energi listrik tenaga kentang. Kalian siapkan bahannya dan ikuti setiap langkahnya ya. Terakhir kita diminta menuliskan laporan percobaan tersebut. Di sini pakai S contohkan sebagai berikut. Silahkan kalian pause videonya untuk membaca lebih teliti. Dan silahkan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Cukup sekian pembelajaran bersama Pak Gia sekali ini. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.